Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Karena bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu kita ada pagi hari ini semua karena kemerahan Tuhan Puji Tuhan pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Titus Pasal 2 ayatnya yang ke-11 Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Puji Tuhan firman Tuhan dengan jelas berkata karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Kalau kita memperhatikan dalam ayat ini saudara disana ada kata nyata Kata nyata ini dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti kelihatan dalam artilan juga kedengaran Yang kedua benar-benar ada atau ada buktinya atau berwujud Dan yang ketiga terbukti Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu Benar-benar ada atau terbukti atau sudah nyata atau sudah kita lihat di dalam kehidupan kita orang-orang percaya Tetapi mungkin ada orang yang bertanya Dimanakah bukti kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu dalam kehidupan kita Dalam Alkitab sebenarnya ada begitu banyak bukti-bukti tentang kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita Tetapi saya akan memberikan satu bukti tentang kasih karunia Allah itu bagi kita Di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengoroniakan anaknya yang tunggal Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga ia mengoroniakan Mengoroniakan artinya memberikan sesuatu bagi kita sebagai anugerah kepada kita semua umat manusia Jadi saudara Yesus adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia Untuk menyelamatkan manusia dari kutub dosa Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kutub dosa Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kutub dosa itu Puji Tuhan itu yang pertama Dan yang kedua Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 Kasih karunia Allah yang menghidupkan Kenapa kasih karunia Allah itu menghidupkan kita Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kita manusia telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Itulah sebabnya kenapa kasih karunia Allah menghidupkan kita semua manusia Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian karena dosa Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita Tidak ada yang lain Jadi Yesus adalah anugerah Allah yang menyelamatkan manusia Itulah sebabnya Firman Tuhan berkata di dalam kisah para rasul 16 ayat 31 Jawab mereka Jawab rasul Paulus dan Silas Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Ayat ini adalah jawaban dari rasul Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi Karena kepala penjara di Filipi itu bertanya kepada Paulus dan Silas ketika kuasa Tuhan mengoncangkan penjara di Filipi sehingga melenggu rasul Paulus dan Silas terbuka Sehingga membuat kepala penjara di dalam kehidupannya Untuk mencari keselamatan Dan dia bertanya di dalam kisah para rasul 16 ayat 30 Bagian B Tuhan-Tuhan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat Dan rasul Paulus dan Silas menjawab Di dalam ayat 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Ayat-ayat ini mengejarkan kepada kita Dan memberikan suatu kepastian dalam hidup kita Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat Tidak ada yang lain Yesus bukanlah salah satu juru selamat Tetapi Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita Bukankah Yesus sendiri berkata Dalam Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yang pertama Yesus katakan dalam ayat ini adalah Akulah jalan Kalau Yesus berkata akulah jalan Berarti di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan Dan Yesus berkata lagi Akulah kebenaran Berarti di luar Yesus tidak ada kebenaran Jadi saudara Kita manusia ini adalah Orang-orang yang berdosa Banyak keselahan Tetapi kabar baiknya Firman Allah berkata dalam Roma 3 ayat 26 Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya Pada masa ini Supaya nyata Bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya Kepada Yesus Garis bawahi Ada kata disana Membenarkan orang yang percaya Kepada Yesus Ayat ini adalah Kabar baik bagi kita Orang-orang yang percaya kepada Yesus Jadi kita yang tadinya adalah Orang-orang yang berdosa Orang-orang yang tidak benar Banyak melakukan kesalahan Kabar baiknya adalah Ketika kita percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 26 Berkata Kita dibenarkan Dan yang kedua Ketika kita percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Di dalam kehidupan kita adalah Kisah para rasul 16 ayat 31 Berkata Kita diselamatkan Puji Tuhan Dan yang ketiga Yesus berkata Akulah hidup Berarti di luar Yesus Tidak ada kehidupan Berarti yang ada ialah Kematian Yesus berkata Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 Akulah pokok anggur Dan kamu adalah ranting-rantingnya Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Kalau kamu tidak tinggal Di dalam aku Jadi Yesus adalah pokok Kehidupan kita Yesus adalah pokok Keselamatan Di dalam Kehidupan kita Maka dari itu Sedara Percayalah kepada Yesus Bahwa Yesus adalah Satu-satunya Juru Selamat Di dalam kehidupan kita Tidak ada yang lain Yesus adalah pokok Di dalam kehidupan kita Kita adalah ranting-rantingnya Kita tidak bisa Melakukan apa-apa Kalau kita tidak melekat Pada pokok anggur Yaitu Yesus Yesus sebagai Tuhan Yang Juru Selamat kita Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Mari kita satu Di dalam doa Kita berdoa Kami bersyukur Kami percaya Kami akan menerima Keselamatan Yang daripada Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa Permohonan Dan incapan syukur kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan